Puasa bagi umat Islam memiliki makna yang sangat mendalam dalam rangka penghambaan manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa tidak hanya ibadah yang memerlukan peran fisik, tetapi juga memerlukan kesehatan batin, bahkan mampu menyempurnakan batin menjadi hamba yang bertakwa. Takwa yang merupakan muara akhir dari perintah puasa dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Sesuai pembahasan tema di atas potongan ayat, tamaku tiba ala-la dinamiin publicum. Artinya, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, ini merupakan titik awal mengupas sejarah puasa. Khususnya puasa Ramadan. Singkatnya, ibadah puasa juga telah menjadi kewajiban umat-umat terdahulu yang menerima wahyu. Pakar tafsir Muhammad Quraysh Shihab dalam karyanya menggumikan Al-Quran, menjelaskan, dari segi ajaran agama, para ulama menyatakan bahwa semua agama Samawi sama dalam prinsip-prinsip pokok akidah, syariat, serta ahlaknya. Ini berarti bahwa semua agama Samawi mengajarkan keasaan Allah, kenabian, dan keniscayaan hari kemudian. Solat, puasa, zakat, dan berkunjung ke tempat tertentu sebagai pendekatan kepada Allah adalah prinsip-prinsip syariat yang dikenal dalam agama-agama Samawi. Tentu saja cara dan kaifiatnya dapat berbeda, namun esensi dan tujuannya sama. Kita dapat mempertanyakan mengapa puasa menjadi kewajiban bagi umat Islam dan umat-umat terdahulu. Manusia memiliki kebebasan bertindak memilih dan memilah aktivitasnya, termasuk dalam hal ini. Makan, minum, dan berhubungan seks. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dari zaman dulu hingga sekarang menjadi tantangan manusia dalam kehidupan. Sebab, hal itu mempengaruhi sisi-sisi kehidupan lainnya sehingga berpuasa adalah ibadah yang tepat. Sejarah kewajiban puasa Ramadan tidak terlepas dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke negeri Asrif atau Madinah. Sebab peristiwa tersebut merupakan titik pijak penyempurnaan syariat Islam di kemudian hari. Puasa Ramadan diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya pada bulan Syaban tahun ke-2 Hijriah dengan cara dan model yang dilakukan umat Islam hingga kini. Afandi Mohtad Ibi dalam buku Allah Ramadan 2008 mengunggapkan sebelum ayat yang mewajibkan puasa turun umat Islam biasa berpuasa wajib pada 10 Muharram atau hari Asyuruh. Ketika Nabi Muhammad hijrah dan tiba di Madinah beliau mendapati orang-orang Yahudi juga berpuasa pada 10 Muharram tersebut. Orang-orang Yahudi menyatakan pada 10 Muharram Allah SWT menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari serangan Raja Fir'aun. Kemudian Nabi Musa berpuasa pada 10 Muharram sebagai tanda syukur kepada Allah. Lalu Nabi Muhammad memerintahkan umat Islam agar berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Pada awalnya umat Islam diwajibkan berpuasa sampai waktu maghrib. Setelah berbuka mereka masih diperbolehkan makan, minum, dan melakukan hubungan seks suami-istri hingga kemudian melakukan sholat isa dan tidur. Setelah melakukan sholat isa dan tidur mereka tidak diperbolehkan lagi untuk makan, minum, atau berhubungan seks hingga tiba saatnya waktu berbuka. Namun praktik ini benar-benar menyulitkan umat Islam sehingga tidak sedikit yang melanggar larangan tersebut. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah ayat yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang menyatakan umat Islam diperbolehkan makan, minum, dan berhubungan intim dengan para istrinya sepanjang malam bulan puasa hingga terbit fajar. Tentu saja ayat tersebut disambut gembira oleh umat Islam kala itu sembari memanjatkan syukur atas kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Sejak turunnya perintah berpuasa tersebut hingga ke hari ini, kaum muslimin selalu melaksanakan kewajiban puasa, menahan lapar dan dahaga serta menahan hawa nafsu. Sejak subuh hingga waktu maghrib sepanjang 29 atau 30 hari bulan Ramadan, tidak ada yang tidak menjalankannya kecuali orang-orang yang memiliki uzur syari di antara mereka atau orang-orang yang ada penyakit di hatinya yang terakhir ini pun biasanya tidak melakukan pelanggarannya secara terbuka. Banyak peristiwa penting terjadi pada bulan ini. Selain Perang Badar juga terjadi pada bulan Ramadan. Sekitar tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad berangkat meninggalkan Madinah menuju Maghah bersama 10.000 tentara. Seminggu kemudian mereka memasuki Maghah dan menguasainya nyaris tanpa pertempuran. Dengan begitu, seolah-olah Ramadan menjadi pembuka dan penutup terjadinya peperangan besar antara kaum muslimin Madinah dan kaum musyrikin Maghah pada masa itu. Begitu pula halnya ibadah puasa Ramadan pada hakikat merupakan satu bentuk peperangan besar antara diri kita dan hawa nafsu dan ketika kita berhasil memenangkan peperangan itu. Kita pun merayakan kefitrian diri tepat setelah keluar dari madrasah Ramadan. Setiap kali kita berbuka puasa, tubuh kita dalam keadaan siap menerima makanan dengan rasa nikmat yang besar. Saat kita kembali kepada fitrah di penghujung Ramadan, jiwa kita semestinya juga dalam keadaan siap sepenuhnya untuk menerima curahan ilmu iman serta kasih sayang dari Allah. Sehingga rohani kita pun bisa tumbuh sehat dan naik tinggi kepada Allah. Demikianlah sejarah singkat tentang kewajiban puasa pada bulan Ramadan yang kami ambil dari www.nu.org.id Semoga kita bisa melaksanakan kewajiban ibadah puasa sebulan penuh dan mempuasakan semua yang ada pada diri kita. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Terima kasih. Terima kasih.